PEMBICARA 1 Jalannya alur cerita lengkap dari Mangga Bakuata Windbreaker chapter yang terbarunya Yaitu rangkuman penjelasan singkat dari Mangga Bakuata Windbreaker chapter yang ke-143 nya Nah, mengingat ini adalah chapter terbaru dari Mangga Windbreaker Jadi sudah jelas kami tidak bisa upload video dari Mangga Windbreaker setiap hari seperti pembahasan episodenya Karena chapter paling barunya hanya keluar sebanyak 1 kali dalam seminggu Yaitu pada hari Rabu pagi Oh iya, sebelum masuk ke dalam pembahasan cerita utamanya Maka dari awal video ini kami mau disclaimer dulu Yaitu video pembahasan chapter terbaru hanya untuk para pembaca Mangganya saja Jadi buat kalian yang ingin mengikuti jalannya alur cerita dari versi episodenya Maka kalian bisa langsung skip video ini saja Dan tunggu sampai video versi episodenya di upload pada hari Rabu besok Namun jika kalian masih penasaran Maka tentu saja kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Mangga Bakwoto Windbreaker chapter yang ke-143 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat Yang luar biasa menarik Mengingat pada halaman pertama ini kita pun dapat menyaksikan sama-sama Bahwa setelah pertarungan mereka sempat berhenti Setelah melihat satu buah lemparan kursi yang datang dari arah atas gedung sekolah mereka Maka di momen yang sama ini pertarungan diantara Sakura dan juga Yamato Endo akhirnya kembali dilanjutkan Sederhananya Sakura yang sekarang sudah menjadi sangat fokus dengan pertarungannya melawan Yamato Endo Akhirnya langsung mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Yamato Endo lagi dengan menggunakan beberapa kombo serangannya Mulai dari pukulan tangan kanannya lalu disambung dengan pukulan tangan kiri Yang diarahkan oleh Sakura Ruka menuju ke arah kepala dari Yamato Endo Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Endo yang terlihat sangat senang Akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hatinya Haha, bocah itu sekarang sudah berada pada level yang berbeda Karena tingkat fokus dari Sakura sekarang hanya tertuju kepada diriku saja Bahkan ketika ada sebuah daun yang jatuh dan juga menempel di wajah dari Sakura Maka dia pun sama sekali tidak peduli dan juga Sakura pun sama sekali tidak bisa merasakannya Nah, akibat fokus dari Sakura yang saat ini sudah meningkat seperti itu Alhasil pergerakan dari dirinya kini juga ikut berubah Berdasarkan hal itu, aku pun menjadi sangat tertarik kepada bocah itu Karena pada dasarnya, dialah yang sekarang aku butuhkan untuk bisa bergabung ke dalam kelompok shadow Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Sakura Mengingat pada halaman yang berikutnya, dia pun akhirnya seketika langsung menghilang dari hadapan Endo Lalu dengan gerakan seperti ini, dia pun tiba-tiba saja langsung muncul lagi tepat dari arah bawah Endo Sambil melancarkan satu buah teknik tendangan berputar yaitu dengan menggunakan kaki kanannya Sayangnya, semua serangan dari Sakura barusan ternyata masih mampu ditahan dengan sempurna oleh Yamato Endo Dengan menggunakan pergelangan tangan kanannya sambil tersenyum kepada Sakura Tapi sepertinya, kombo serangan dari Sakura barusan ternyata masih belum berakhir sampai di situ Mengingat pada kesempatan ini, Sakura pun akhirnya kembali melompat menuju ke arah tubuh dari Endo Sambil melayangkan satu buah tendangan terbangnya lagi Beruntungnya, untuk yang kesekian kalinya, Endo pun masih mampu membaca dengan sempurna semua gerakan dari Sakura barusan Lalu di saat yang bersamaan, Endo pun segera melancarkan satu buah serangan baliknya Dengan cara berputar menuju ke arah belakang dari tubuh Sakura Kemudian ketika Sakura sudah mulai lengah Maka Endo pun langsung menangkapnya dari arah belakang Dan juga mengunci pergerakan dari Sakura dengan sangat kencang sambil berteriak seperti ini kepada Sakura Dengar, ikutlah pergi bersama denganku atau bergabunglah ke dalam kelompokku Karena jika dirimu mau sukarela untuk bisa bergabung bersama denganku Maka aku pun akan berjanji kepadamu Bahwa aku akan menghentikan semua pertarungan yang terjadi di antara kita pada malam ini Serta aku pun akan menarik mundur semua pasukan dari Gingsedo Ditambah, aku pun juga berjanji Bahwa aku tidak akan pernah mengincar sekolah Furin lagi Dan juga semua teman-temanmu di dalam kota ini Mendengar berkataan itu dari Yamato Endo Sakura pun seketika langsung menjadi sangat terkejut Karena dirinya sama sekali tidak menyangka Jika Endo akan berkata seperti itu kepadanya ketika mereka berdua saat ini masih bertarung Oleh karena itu, Sakura yang menjadi semakin emosi Akhirnya mulai kehilangan fokusnya dan juga kehilangan ketenangannya Sampai pada halaman itu, kita pun bisa melihat sama-sama Bahwa Sakura pun sekarang mulai berubah menjadi petarung yang sangat brutal sekali Sesuai dengan harapan dari Yamato Endo Dimana tanpa pikir panjang Sakura pun segera menghantam wajah dari Yamato Endo Dengan menggunakan kepalan dari tangan kanannya itu Sehingga wajah dari Yamato Endo kini seketika langsung menjadi terluka Dan hidupnya pun mengeluarkan banyak sekali darah Sementara itu, Endo pun juga melakukan hal yang sama Dimana dengan menggunakan satu kali pukulan tangan kanannya Maka Endo pun berhasil mengajar wajah dari Sakura juga Sampai pada akhirnya, wajah dari Sakura sekarang ikut menjadi terluka Dan juga nampak babak belur Nah, semua dega pertarungan di antara mereka berdua ini Terus berlangsung selama beberapa saat Sampai pada halaman yang berikutnya Endo pun langsung menangkap tangan dari Sakura Untuk bisa menghentikan serangan dari dirinya Sambil berkata seperti ini di dalam hatinya lagi Aku sudah tahu bahwa aku bisa memancing emosi dari Sakura Dengan menggunakan semua perkataanku barusan Tapi, aku tidak menyangka Jika hal itu justru malah membuat Sakura menjadi kembali berubah Dan juga menjadi sangat emosi Biasanya, di dalam keadaan seperti ini Aku pun pasti dengan cepat langsung mengalahkan para lawanku Tapi entah kenapa ketika aku bertarung melawan dirinya Maka, aku pun ingin bisa merasakan Dan juga aku pun ingin bisa melihat Seperti apakah Sakura bisa berkembang Ketika dirinya sudah kehilangan kendali Jadi, berdasarkan kendali itu Maka, aku pun akan memancing emosinya lagi Supaya kekuatan terpadam di dalam diri Sakura Dan juga potensi maksimal dari Sakura Nantinya akan bisa dibangkitkan Nah, mulai dari sanalah Endo pun kini mulai bertarung dengan sebuah tujuan baru Yaitu untuk bisa membangkitkan kekuatan dari Sakura Ruka Serta merubah Sakura menjadi seorang monster Yang sama seperti Chikatakishi Karena pada dasarnya, bakat dan juga kekuatan asli dari Sakura Mirip seperti kekuatan dari Chikatakishi Mengingat, jika semua teman-teman dari Endo yang lain Yaitu para anggota dari Noroshi Hanya memiliki sebagian kekuatan saja Yang mirip seperti kekuatan dari Chikatakishi Namun faktanya, Sakura sangatlah berbeda Karena sekali lagi, Chikatakishi dan juga Sakura Ruka Terlihat seperti orang yang sama Ketika mereka berdua sudah mulai mengamu Singkat cerita, tepat pada satu halaman yang berikutnya Endo pun akhirnya langsung menangkap tubuh dari Sakura lagi Lalu, dengan satu gerakan seperti ini Dia pun segera mengatam wajah dari Sakura Menggunakan tendangan kaki kanannya Hal itulah yang membuat Sakura Akhirnya kini menjadi semakin marah Hingga di dalam gambar ini Sakura pun sekarang mampu masuk ke dalam mode mengamuknya Atau mode bersetnya Dimana pada mode mengamuk ini Visualisasi mata dari Sakura berubah menjadi menyala Dan titik hitam pada matanya itu mulai menjadi kabur Seiring dengan bertambahnya kecepatan dan juga kekuatan dari Sakura Bahkan pada beberapa panel berikutnya Mata dari Sakura juga diperlihatkan Bahwa semuanya berubah menjadi berwarna putih Tidak hanya itu Karena di dalam mode mengamuknya ini Sakura pun akhirnya mampu mengajar tubuh dari Yamato Endo Dengan berbagai macam teknik serangannya Pertama adalah teknik tendangan berputar dari arah bawah Yang dilesatkan oleh Sakura Ruka Menuju ke arah bagian dagu dari Yamato Endo Sampai di momen yang sama itu Tubuh dari Yamato Endo Seketika langsung menjadi terpental Menuju ke arah yang berlawanan Serta untuk yang kesekian kalinya Muka dari Yamato Endo Kini kembali terlihat berdarah lagi Kedua Adalah pukulan tiju besi dari tangan kanannya Menuju ke arah wajah dari Endo lagi Hingga Untuk bertambah kalinya Sepanjang bertarungan dari mereka berdua Endo pun kini berhasil dijatuhkan oleh Sakura Serta Endo pun sama sekali tidak bisa menahannya lagi Di momen inilah Sakura pun seketika langsung berteriak Serta tanpa pikir panjang Sakura pun akhirnya langsung melompat Menuju ke atas tubuh dari Endo Lalu dengan beberapa gerakan seperti ini Sakura pun segera mengajar kepala dari Yamato Endo Secara membabi buta Dengan menggunakan pukulan dari kedua tangannya Baik itu pukulan tangan kanan Ataupun dengan menggunakan pukulan tangan kirinya Di momen inilah Endo pun akhirnya malah menjadi tersenyum Karena dengan begini Maka secara tidak langsung Sakura sudah berhasil membangkitkan Semua potensi kekuatan terpendamnya Bahkan di dalam kotak dialognya itu Endo pun juga berkata Bahwa Sakura sangatlah injah Karena jika Sakura ada di tangannya Maka Endo bisa membuat Sakura Menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang Hingga pada satu halaman yang terakhir ini Endo yang sudah berhasil mencapai semua tujuannya itu Untuk dapat merubah keperibadian dari Sakura Menjadi Sakura yang sangat brutal mirip Seperti jika takisi Maka tambah pikir panjang Endo pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura Baiklah aku sudah memutuskan Bahwa tidak peduli apapun yang terjadi nantinya Aku harus bisa memilikimu Dan juga aku harus bisa membawamu Pergi dari dalam geng bufuri ini Oleh karena itu Maka di dalam pertarungan terakhir kita Aku pun akan menghancurkanmu Dan juga mengalahkanmu Supaya semua tujuanku kali ini Akhirnya bisa kembali tercapai Wow menarik banget ya Nah itulah semua pembahasan alur cerita terbaru Dari Mangga Baguantum Imbriker Chapter yang ke-138 Sampai dengan chapter 143 Tentu saja bagi kalian yang penasaran Mengenai seperti apakah Kelanjutan pertarungan diantara kedua orang tersebut Maka nantikan terus ya update yang berikutnya Ketika chapter yang paling barunya sudah keluar lagi Tepat satu minggu sekali Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baguantam Terima kasih telah menonton!